Intro Pemirsa Angganing, pengelola destinasi wisata Alas Kedaton Rengde Sekukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, ngijen tiket masuk gratis majang kerama lokal, miwah wisatawan domestik Sanerau ke Alas Kedaton selama pandemi COVID-19. Gratis tiket masuk destinasi wisata Alas Kedaton majang wisatawan domestik, kemargian kirang langkung selama 3 bulan, ngawit Juli, Kanto September, kali tali-kali dasa. Tiket masuk gratis puniki, matut tujuan pindah keutsaha, promosi daya tarik wisata Alas Kedaton ring wisatawan domestik. Sedurung pandemi COVID-19, kunjungan ke destinasi wisata puniki, sawotara satak diri Nyabran Raina, selami puniki, wisatawan Sanerau ke Alas Kedaton, keni tiket masuk kali tali rupiah Nyabran Diri, majang wisatawan asing, keni tikang dasa tali rupiah Nyabran Diri, asil paum Angganing pengelola, nenten ngeniang tiket masuk ke destinasi wisata Alas Kedaton, ngawi krama lokal miwah domestik merasa ringan. Setiaus ngitarin mewidangan Alas Kedaton, antuk mengkata beburuan bojok puniki, wisatawan talar persideng rasa yang wahana anyar, sepeda gantung. Selami 6 bulan, Bupati Tabanan, Niputu Eka Wiriastuti memperkanti, seorang Forkopinda, DPRD, Miwa Angganing, Sani Wenang, ringka Bupati Tabanan, sarang wantu ngichenin tatadan bojok merupu ubi, pisang jagung gabah miwa wawohan. Informasikan di DTW Alas Kedaton memperlakukan tiket gratis sejak katakanlah era new normal. Sejak new normal, sebagai DTW sudah diperbolehkan untuk operasi dengan standar verifikasi yang sudah kami kantongi. tujuan melakukan tiket gratis ini apa? Tentu kita menarik ke para pengunjung sebagai media daripada DTW mempromosikan keberadaan Alas Kedaton secara keseluruhannya. Pasca pandemi secara otomatis, kita sangat-sangat, apa namanya, oleh pengunjung di sini, sangat menurun sifatnya pengunjung, dan kita mencoba sekarang untuk bisa bangkit dan sesuai dengan lanjuran pemerintah sebagai protokol kesehatan di pandemi ini sudah kita realisasikan di lapangan. Kami sangat-sangat berharap, mudah-mudahan secara keseluruhan, pariwisata Bali bisa menggeliat, membaik, karena kita di Bali secara khususnya sangat-sangat tergantung industri utama kita di pariwisata. Kalau sudah pariwisata terpuruk, secara otomatis ekonomi masyarakat Bali secara luas mengalami. Kaptiang, Pandemi COVID-19 Peniki, Gelis Matilar, Miwa Parisata Bali, Pemekasan Alas Kedaton Sidera Mio Tursayan Ngelembang, Dewa Krishna Bali TV